BMKG Maritim Ambon memperkirakan tinggi gelombang untuk besok hari di wilayah perairan Laut Banda. Ya, masyarakat diminta untuk tetap waspada apabila berpergian melintasi Laut Banda menggunakan transportasi. Selain merilis perakiraan cuaca oleh BMKG Patimur Ambon, BMKG Maritim Ambon juga merilis perakiraan tinggi gelombang yang terjadi di Laut Maluku untuk besok atau tanggal 3 April 2021. BMKG Maritim Ambon memperkirakan Laut Banda utara bagian barat akan terjadi tinggi gelombang mencapai 2 hingga 4 meter dengan kecepatan angin 8,35 knop. Selain Laut Banda bagian utara, perakiraan Laut Banda sebagian selatan juga terjadi tinggi gelombang mencapai hingga 4 meter. Bagi kapal motor yang melintasi Laut Banda harus mempertimbangkan kondisi alam sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, BMKG Maritim Ambon juga merilis tinggi gelombang 1 hingga 2 meter di Kepulauan Kei dan Laut Tanimbar yang sebelumnya terjadi gelombang tinggi. Kini terpantau tidak terjadi tinggi gelombang. BMKG Maritim Ambon telah menghimbau warga pengguna transportasi laut. Tetap berhati-hati saat hendak berpergian menggunakan transportasi laut terutama di wilayah yang sering terjadi tinggi gelombang. BMKG Maritim Ambon masih terus mengupdate data perakiraan tinggi gelombang di Laut Maluku sehingga warga tetap puas pada terhadap kondisi di Laut Maluku. Panilet Ahit melaporkan.